hai oke bosku jumpa lagi dengan saya ya di kesempatan hari ini ini ada servisan power audio 1200 Watt ya 1200 Watt power audio mobil ya kata pemiliknya ini tidak indikator tidak menyalah atau mati mati bos katanya tidak konslet tidak apa tapi mati tidak ada suara kita coba dulu ya ada suara katanya tidak ada suaranya apa betul ini tidak ada suaranya atau mati kita coba dulu selamat menikmati ini sudah saya tancapkan kalau tidak menyala ya seharusnya indikator ini menyala seharusnya ini ini menyala tapi ini kok tidak menyala ya mari kita bongkar dulu ya untuk diperbaiki mudah-mudahan bisa hidup seperti semula kita bongkar dulu selamat menikmati kita lepaskan bautnya satu per satu ya begini bos bentuk apa itu mesinnya ini bentuk mesinnya ini bos nah ini TIP nya ini inverter yang menjadikan 12 volt jadi CT atau step up nya ya ini ini IRF atau fat nya ini kita tes atau ukur dulu menggunakan avometer untuk menganalisa komponen yang ada di mainboard ya kita on kan terus kita posisikan di baser ya kita posisikan di baser terus bunyi terus kita analisa di bagian ini ya bagian TIP nya dulu apakah ada yang short atau tidak bisa digunakan kita langsung tester kaki-kakinya kalau bunyi berarti short satu persatu ya satu persatu ya ternyata tidak ada yang bunyi di baser nya berarti TIP nya tidak short ya bos terus 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 kita analisa di bagian fat inverter nya ini ini apakah ada yang short juga biasanya kalau short itu tandanya di baser tester tester itu bunyi tidak bunyi ini tidak bunyi ini bolak-balik bunyi berarti short ini tidak short ya berarti ini di balik ini tidak bunyi berarti ini di balik ini tidak bunyi berarti ini tidak short ini masih normal semuanya ya langkah selanjutnya kita ukur tegangan tegangannya dulu yang masuk ya kalau tegangan ini tidak ada berarti rangkaian ini rangkaian inverter ini bermasalah ini rangkaiannya yang ini bermasalah tetapi kalau voltasenya keluar atau ada yang panas berarti berarti powernya ini yang bermasalah ya kita ukur voltasenya dulu yang mana yang tidak bisa digunakan ya kita tancapkan gini ya tancapkan kasih voltasenya ini terus kita posisikan di 200 volt untuk mengukur tegangan yang di output inverter ini tidak ada tegangan sama sekali teman ya tidak ada tegangan sama sekali berarti berarti yang rusak inverter ini bagian ini ya bagian ini yang belum bekerja kita menuju tes lagi untuk mengukur tegangan yang masuk dari di aki atau acu langkah selanjutnya kita ukur di bagian aki ya di plus remote ground selanjutnya kita ukur selanjutnya tegangan di remote tegangan di remote remote ini 12 volt sama-sama terima kasih 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 hai 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 kini emang your time ini terhubung r100 Ohm seratus ohm ya hari ini daurnya putus ini langsung kita ganti aja bos ya ganti aja ini kita ganti aja ya 100 Ohm ukurannya agak besar ya tapi enggak papa yang penting bisa kita coba tes ukur lagi ya 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 kita ukur lagi yang bagian rem tadi sudah ada tegangan yang masuk kita lihat lednya lampunya ya menyala atau belum ya 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 sekarang udah nyala tuh ya berarti rusak yang rusak itu resistor resistor B plus yang berhubung di rem rem ya ya ini sudah menyala pasti bisa digunakan terima kasih ya sekian dari saya jangan lupa subscribe dan like untuk melihat video selanjutnya ya terima kasih dan sampai jumpa ya 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 ya